Misteri lukisan tengkorak jilid 11. 11. Jangan tanya siapa aku. Di tengah suara pekikan amat nyaring, Nijian Chiu telah melancarkan serangannya. Angin mulai menderu-deru. Rumputan berterbangan, pohon pun bertumbangan. Seketika itu juga Tongkeng merasa sepasang telinganya seolah dijirat oleh beribu helai jaring laba-laba yang mulai membetotnya, rasa sakit merasuk tulang sum-sum, ditambah suara pekikan yang begitu keras membuat bola matanya penuh darah, isi perutnya bagai diobok-obok, sakitnya bukan kepalang. Kini Tongkeng sudah kehilangan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Dalam waktu singkat angin pukulan yang begitu dingin membeku, tanpa suara, tanpa perasaan, tanpa belas kasihan sudah makin menghimpit dadanya. Orang yang melancarkan serangan seolah tak punya nyawa, orang yang menjadi sasaran pukulannya seakan tak ada harapan lagi untuk tetap bernyawa. Cahaya pedang di tangan ting-tong ih menembusi lapisan angin mantelnya langsung menggorok leher Nijian Chiu. Tiba-tiba Nijian Chiu miringkan kepalanya menghadap ke arah gadis itu, sambil bergerak, kembali dia berpekik nyaring, jauh lebih keras ketimbang pekikan tadi. Gigi yang putih, lidah yang tajam, bibir yang merah, rambut yang hitam seolah bergabung dalam pekikan yang menusuk pendengaran, segulung aliran hawa serangan bagai pusingan ombak di samudera langsung menghajar mukanya. Ting-tong ih merasa sekeliling tubuhnya seakan tergulung di dalam aliran angin pukulan itu, mantelnya tergulung hingga berputar makin kencang, rubuhnya bagaikan sebatang pohon yang tercabut berikut akarnya terlempar ke tengah udara, menanti ia berhasil memaksakan diri berdiri tegak, pedangnya sudah terlepas dari genggaman dan menancap di pohon xiong. Pada saat bersamaan Kohang Liang mengayunkan goloknya membacok tubuh Nijian Chiu. Begitu goloknya diayunkan ke depan, suara pekikan Nijian Chiu pun terputus di tengah jalan. Suara pekikan yang menakutkan. Dalam keadaan begini, Nijian Chiu hanya melakukan satu tindakan, mendadak dia mengambil buli-buli yang tergantung. Dipinggang kirinya, membuka penutupnya dan seret, sekilas cahaya putih berkelebat. Menyusul kemudian Kohang Liang merasakan tangannya menjadi enteng, ternyata goloknya sudah hancur, hancur menjadi beribu keping dan berserakan di tanah. Sementara Kohang Liang masih terperangah, tubuh Ting Tong I sudah terpental oleh suara pekikan bergelombang itu, Nijian Chiu dengan tanpa belas kasihan langsung menghujamkan pukulannya ke atas dada tongkeng. Ternyata serangan gabungan tiga orang jagoan itu tak mampu menghadang sebuah pukulan yang dilancarkan Nijian Chiu. Di saat kritis itulah sekonyong-konyong tongkeng merasakan persendian tulang lutut kirinya kesemutan, kejadian itu berlangsung mendadak dan sama sekali di luar dugaan, tak ampun tongkeng merasakan kakinya lemas dan dia pun jatuh berlutut. Tapi justru lantaran dia berlutut, serangan yang dilancarkan Nijian Chiu menghantam tempat kosong, menyambar lewat hanya tiga inci di atas kepalanya. Pukulan maut itu sama sekali tidak disertai angin serangan, juga tak ada hawa tekanan yang dasyat, yang ada hanya kematian. Dengan melesetnya pukulan itu, tongkeng pun tak perlu kehilangan nyawa. Tongkeng sendiri pun tidak habis mengerti bagaimana mungkin dia bisa lolos dari serangan maut itu. Terkejut bercampur girang ting tong ih dan kohang liang setelah menyaksikan kejadian ini, mereka pun merasa sedikit terperangah, karena mereka tak tahu apa sebabnya serangan maut itu bisa meleset menghantam tubuh tongkeng. Kelihatannya Nijian Chiu sendiri pun dibuat tertegun, waktu itu telapak tangannya masih berada di atas kepala tongkeng, asal dia mau menekan ke bawah, niscayahan taman itu akan bersarang telak di ubun-ubun lawannya. Tongkeng pun mustahil bisa lolos dari kematian. Namun Nijian Chiu tidak melakukan hal itu, sambil mendengus dingin serunya, nasibmu memang sedang mujur perlahan-lahan dia menarik kembali telapak tangannya. Dengan cepat tongkeng melompat bangun, teriaknya, aku tidak bermaksud berlutut di hadapanmu, aku hanya peduli apapun yang telah terjadi, kenyataan kau berhasil lolos dari seranganku, tukas Nijian Chiu dingin. Tongkeng mencoba berpikir, namun tetap tak habis mengerti, dia tak tahu mengapa serangan itu bisa dihindari secara jitu, segera serunya, kalau gagal dengan serangan pertama, kau bisa mencoba serangan kedua. Nijian Chiu tertawa dingin, tanpa menggubris pemuda itu lagi dia beranjak mendekati Koh Hang Liang. Koh Hang Liang menghela napas panjang, katanya kemudian, tidak aku sangka setelah berpisah selama sepuluh tahun, kau telah berhasil melatih ilmu Sempohulu, tiga mestika buli-buli. Ilmu golokmu kelewat bagus, mau tak mau terpaksa aku harus menggunakan salah satu di antaranya, sahut Nijian Chiu. Tapi sekarang, golok pun tidak kumiliki, kata Koh Hang Liang sambil tertawa getir. Sambil menunjuk ke tanah, tukas Nijian Chiu, kau toh masih memiliki rumput. Koh Hang Liang termenung beberapa saat, kemudian baru katanya lagi, sejak awal peristiwa, sebetulnya kami hanya korban fitnah, apakah kau berkeras hendak membunuhku? Semenjak terjadinya peristiwa ini, kalian sudah dipastikan harus mati, tukas Nijian Chiu tanpa perasaan, asal kau bunuh diri, aku tak akan turun tangan. Baik, aku akan bunuh diri. Tapi bebaskan mereka berdua, aku tak pernah membunuh orang yang bisa lolos dari pukulan mautku, sedang mengenai Ting Tong Ih, Lutai Jin. Telah berpesan agar menawannya hidup-hidup, baik seru Koh Hang Liang kemudian. Sekali lagi rambut hitam Nijian Chiu bergelombang bagai riak ombak, dengan menggunakan nada yang paling rendah, lambat dan memilukan hati dia bertanya, sudah bisa dimulai? Bisa. Tiba-tiba Koh Hang Liang membentak nyaring, dia melepas angkinnya kemudian digetarkan ke udara, angkin, ikat pinggang kain, itu ibarat sebilah golok panjang segera meluncur ke depan. Sebilah golok panjang yang bisa mengenas, bisa pula lembek. Golok panjang itu langsung diayunkan ke batok kepala Nijian Chiu, memenggalnya disertai desingan angin tajam. Nijian Chiu sama sekali tidak menghindar, dia seolah tak sempat menghindarkan diri. Dengan cepat Koh Hang Liang melancarkan bacokan kedua, kali inipun Nijian Chiu tidak melancarkan serangan balasan, dia seakan masih tak mampu membendung datangnya ancaman. Koh Hang Liang menarik napas panjang, kini dia melancarkan bacokan ketiga. Nijian Chiu masih berdiri mematung, di bawah cahaya rembulan, di sisi petohonan Siong, rambut hitamnya berkibar bagai gelombang ombak, tubuhnya kaku bagai sebuah patung bengong. Setelah ketiga serangan bacokannya mengenai tempat kosong, Koh Hang Liang menarik kembali serangannya, membuang angkinnya ke tanah dan dengan napas tersengal ujarnya, bunuhlah aku. Kau masih ingin mencoba lagi? Tak ada gunanya, Koh Hang Liang tertawa getir, barusan kau telah menggunakan tanganmu membabat sebanyak tiga kali di atas mati goloku, meski dalam pandangan kami kau seakan sama sekali tak bergerak. Kecepatan yang sesungguhnya justru menimbulkan kesan seakan gerakan itu amat lamban. Ya, seperti peredaran kehidupan kita, seperti saat matahari terbit, matahari terbenam, sambung Koh Hang Liang sambil tertawa getir. Seperti juga gerakan cahaya, gerakan suara, berlalunya seng waktu, semua berjalan wajar, padahal mereka berlalu dengan cepatnya, Nijian Chiu menambahkan. Bahkan, itulah sebabnya aku tak akan bertarung lagi. Oleh karena kau pernah menjadi sahabatku, aku tak tega membunuhmu. Berkilat sepasang metu Koh Hang Liang, tapi sebelum ia berucap sesuatu, Nijian Chiu telah berkata lebih jauh, akan tetapi kau harus mati, lebih baik habisi sendiri nyawamu. Hahaha Koh Hang Liang tertawa tergelak, seorang sahabat yang luar biasa, seorang sahabat yang memaksa sahabatnya bunuh diri. Tiba-tiba paras muka Nijian Chiu berubah hebat, berubah sangat emosi, membuat orang berkesan rambutnya sedang bergelora bagai ombak samudera, kerutan wajahnya seperti riak air yang terhembus angin. Sahabat? Tanpa sahabat mana mungkin ada aku hari ini teriakan Nijian Chiu bagai jeritan setan, kau sangka aku tidak menyukai sahabat? Dulu manusia latah berambut putih tidak memiliki apa-apa, yang ada cuma sahabat, yang paling bisa dibanggakan hanya seorang sahabat. Angin malam berhembus kencang, jarum pohon cemara berguguran ke atas tanah. Jeritan Nijian Chiu tak ubahnya seperti lolongan serigala di tengah malam buta, jeritan itu mirip pula seperti jeritan setan dedemir yang sedang berkeliaran mencari sukma gentayangan. Kau belum pernah dikhianati oleh sahabat karibmu, dari mana bisa tahu apa arti kesetia kawanan seorang sahabat teriaknya, kau belum pernah dicelakai oleh sahabatmu yang paling akrab, dari mana kau bisa memahami ketidakberperasaannya seorang sahabat? Aku, aku belum pernah mengkhianatimu ucap kohang li yang tergagap. Sekali lagi Nijian Chiu tertawa seram, suara tawanya seperti jeritan kuntilanak di tengah tanah pekuburan, sekali lagi daun pohon syong berguguran ke tanah, rumput dan semak bergoyang kencang bagai terhembus angin puyuh. Tentu saja kau tak pernah melakukannya karena kau hanya seorang sahabat biasa, jika kau yang menghujamkan tusukan di belakang punggungku, mungkin aku tak sedendam. Ini, paling aku hanya menyalahkan mataku yang tak bisa memilih sahabat, sahabat yang mematikan justru sahabat yang berada dalam lingkaran dalammu, orang yang selalu kau bela, orang yang kau lindungi dengan mempertaruhkan nyawa, orang yang begitu kau percaya sehingga seluruh harta kekayaan, kekuasaan dan ilmu silatnya kau berikan kepadanya. Sambil memicinkan matanya dan mengertak gigi, tanyanya, kau pernah dicelakai manusia macam begini? Jadi kau dikhianati orang yang pernahkah selamatkan HMM? Pernahkah kau dikhianati seorang sahabat yang kau bina sejak tak punya apa-apa, seorang sahabat yang telah kau anggap saudara sendiri? Pernahkah kau dijebak, dijerumuskan ke dalam keadaan yang amat mengenaskan tapi masih tetap menganggap dia adalah sahabatmu yang paling karib? Pernahkah kau merasakan penghinaan, cembohan dan tekanan batin yang luar biasa besarnya? Seluruh masa depanmu, semua cita-citamu, orang dekatmu, pasangan hidupmu, nama, harta dan nyawa sudah kau percayakan kepadanya, bahkan kau pun masih mempercayainya 100%. Tak pernah mencurigainya, tak pernah berpikir jelek kepadanya, hingga sampai setitik harapan untuk hidupmu pun diserahkan ke tangannya, pernahkah kau mencicipi keadaan seperti ini? Nijian Ciu tertawa terbahak-bahak, tertawa bagai orang kalap, teriaknya lagi, di mana keadilan? Di mana keadilan? Tongkeng tak kuasa menahan diri, dia melompat bangun sambil berteriak keras, siapakah dia? Siapakah dia? Dia Nijian Ciu mencibir, mereka. Siapakah mereka sebenarnya seru Tongkeng cemas? Buat apa kau mengetahuinya? Tanya Nijian Ciu sambil mengerling sekejap. Dengan mat mendelik sahut Tongkeng, tentu saja membalas dendam sakit hatimu. Sekali lagi kerutan di wajah Nijian Ciu seolah bergolak, dia mendengus dingin. Manusia yang tidak setia kawan, seorang pengkhianat sudah sepantasnya dibunuh oleh setiap orang, kembali Tongkeng berteriak lantang. Nijian Ciu tertawa dingin. Jika kau punya pandangan semacam itu, pergilah ke jalan raya, setiap saat dapat kau temukan sepuluh orang yang berwatak begitu dan delapan di antaranya pantas dibunuh, katanya. Tiba-tiba kau Hangli yang menimbrung, padahal teman itu terkadang berkumpul terkadang bubar, semakin dalam perasaanmu terperosok dengannya, semakin kuat pantulan rasa sedih dan gembira yang dirasakan. Ketika gembira, kau akan menganggapnya melebih saudara sendiri, dikala kau sedih, dianggapnya dia tak berperasaan dan pantas dibunuh. Tapi sesungguhnya, buat apa kau berpikiran begitu? Buat apa nih Jian Ciu menarik wajahnya dengan mata mendelik, tentu saja kau berkata begitu karena selama ini kau tak pernah merasakan kejadian seperti yang kualami. Kemudian dengan nada dingin lanjutnya, kau beruntung karena belum pernah ada yang mengkhianatimu dengan kera keji, tak nanti kau bisa merasakan penderitaan dan siksaan batin seperti yang kualami. Lantas dengan melakukan pembantaian secara besar-besaran, dengan membunuh mereka yang tidak bersalah, maka semua kesedihan dan siksaan yang kau alami di masa lalu bisa terbayar lunas jengekohang liang ketus. Bicara sih gampang, sekarang kau bisa berhati mulia karena belum pernah mengalami nasib setragis aku, Nijian Ciu menatapnya tajam, HMMM, coba kalau kau yang mengalami tragedi semacam itu, ingin kulihat apakah kau pun masih bisa bersikap seperti saat ini? Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan sorot metu yang lebih tajam dari sembilu tambahnya, mungkin pada saat itu kau pun akan melakukan serangkaian pembunuhan dengan kera yang sama kejinya. Dengan termangu tongkeng mengawasinya, mendadak teriaknya keras, tidak berharga, sama sekali tidak berharga. Apanya yang tidak berharga tanya Nijian Ciu dengan kening berkerut. Hanya disebabkan sebagian kecil manusia yang tak berperasaan, tidak setia kawan, berhati keji dan telengas, lantas kalian mesti melewati kehidupan dengan pembalasan dendam. Apakah berharga bagimu untuk melakukan semuanya ini? Nijian Ciu tertawa terkekeh, didengar dari suaranya, tidak jelas ia sedang tertawa atau sedang menangis. Hahaha, apanya yang tidak berharga? Justru hidup di dunia pembalasan dendam aku merasa bertambah gembira, lebih bersemangat, lebih puas dan tegar. Benarkah kehidupanmu sekarang jauh lebih gembira dari dulu tongkeng balik bertanya? Untuk sesaat Nijian Ciu tak mampu menjawab pertanyaan itu. Kembali tongkeng berkata, dengan melakukan pembalasan dendam, apakah semua kegembiraan dan semua yang pernah hilang dari sisimu akan kembali kepadamu? Akan hidup kembali? Nijian Ciu menatapnya lekat-lekat, kerutan di wajahnya sekali lagi bergetar keras. Paling tidak, aku akan hidup terus demi pembalasan dendam ini katanya. Apakah dengan melakukan pembunuhan, kau bisa memperoleh kembali semua kegembiraanmu? Akhirnya tongkeng bertanya sesudah termangu beberapa saat. Bila aku tidak membunuh kalian, akulah yang akan dibunuh orang. Sekarang aku telah belajar akan satu hal, daripada aku yang mati, lebih baikkah saja yang mampus? Kohang Li yang menghela nafas panjang, katanya, kami semua bukan tandinganmu, kalau ingin membunuh, bunuhlah. Kau tak mau bunuh diri tiba-tiba Nijian Ciu membalikan badan. Aku tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan dunia persilatan, tentu saja aku tak mau bunuh diri. Terlihat rambut hitam, kerutan wajah serta ujung baju yang dikenakan Nijian Ciu bergelombang keras bagai riak air samudera, sorot matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Baiklah, dia berseru, kau yang memaksa aku membunuhmu, jangan salahkan hatiku keji. Tiba-tiba Nijian Ciu melambung ke udara, sambil melompat dia mengambil buli-bulinya yang berada di sebelah kiri dan membuka penutupnya. Belum, sekilas cahaya putih meluncur keluar bagai sambaran petir, langsung menghajar sebatang pohon syong yang tumbuh beberapa dipa di hadapannya, mengikuti gerakan itu ia membentak nyaring, kena. Belak aam, beribu daun pohon syong berguguran bagaikan hujan gerimis, batang pohon itu patah menjadi dua bagian. Ranting dan cabangnya hancur berserakan, Nijian Ciu segera meluncur ke belakang batang pohon itu. Cahaya putih yang memancar keluar dari buli-bulinya memang luar biasa dasyatnya. Begitu tiba di belakang pohon, dia menghimpun tenaga dalamnya dan siap melepaskan pukulan dasyat. Ternyata di belakang pohon itu terdapat seseorang. Bukan cuma ada manusia, juga ada cahaya, cahaya yang sangat tajam. Kalau cahaya putih yang menyembur keluar dari buli-bulinya tadi seterang cahaya metahari, maka cahaya yang ada di belakang pohon sepuluh kali lipat lebih terang daripada cahayanya tadi. Di tengah kilauan cahaya yang menusuk mata, dia lihat seseorang berdiri tenang di sana. Siapapun yang menyaksikan kejadian itu, dia pasti akan terperangah dibuatnya, serangan yang telah dipersiapkan pun pasti akan dilontarkan. Tapi yang dialami Nijian Chiu saat ini bukan hanya terperangah dan keheranan, dia pun merasa sangat terkesiap, sedemikian terkesiapnya hingga serangan maut yang telah dipersiapkan tak mampu dilontarkan. Ternyata bayangan manusia yang dijumpainya saat itu adalah bayangan diri sendiri. Bagaimana mungkin dirinya bisa berada di belakang pohon? Dari balik pohon yang tumbang dan hancur, bagaimana mungkin bisa muncul seorang Nijian Chiu yang lain? Hanya sesaat Nijian Chiu merasa tertegun, dengan cepat ia segera sadar apa yang telah terjadi. Pada saat itulah sekilas cahaya pedang menyambar tiba, biarpun Nijian Chiu sangat liai dan berilmu tinggi, namun ketika ia merasa dan menyadari akan datangnya ancaman itu, serangan itu sudah berada tiga inci di belakang kepalanya. Tangan Nijian Chiu segera merabah buli-buli yang berada di pinggang sebelah tengah. Tapi secara tiba-tiba cahaya pedang itu berhenti bergerak, mata pedang tidak melanjutkan tusukannya ke depan. Nijian Chiu pun nurung membuka penutup buli-buli yang tergantung di pinggangnya. Untuk sesaat, baik tusukan pedang maupun orang itu sama-sama berhenti melakukan gerakan. Batang pohon diiringi suara gemuruh yang keras segera tumbang ke tanah. Seluruh badan Nijian Chiu telah berubah menjadi kaku dan kejang, dia bahkan dapat merasakan kulit tubuhnya yang berada paling dekat dengan ujung pedang lawan mulai merinding, bulu kuduknya mulai berdiri. Tapi orang yang berada di belakang tubuhnya masih berdiri tenang, tak disangka orang itu jauh lebih tajam, lebih hebat dan menakutkan ketimbang mata pedang itu sendiri. Tapi siapakah dia? Hawa pembunuhan milik siapa yang begitu menghimpit dadanya? Nijian Chiu sadar, andai kata orang yang berada di bawah todongan ujung pedang pada malam ini bukan dirinya, orang itu pasti sudah roboh semenjak tadi. Bukan tertusuk oleh hujung pedang itu, melainkan runtuh karena himpitan hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Pada hakikatnya hawa pembunuhan itu merupakan yang paling mengerikan, paling menakutkan yang pernah dijumpainya selama ini. Nijian Chiu mulai tertawa getir. Ia dapat merasa dirinya sedang tertawa getir, sebab di hadapannya telah muncul sebuah cermin. Sebuah cermin yang terang dan bening, sebuah cermin yang ukurannya setara dengan tinggi badannya. Musuh yang bersembunyi di belakang pohon siong berhasil dia temukan jejaknya, maka tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia melancarkan serangan, tapi kenyataan musuh dapat meletakkan sebuah cermin di situ sebelum bersembunyi di tempat lain, membuat serangannya mengenai tempat kosong, membuat ia dapat menyaksikan senyuman getir diri sendiri, dalam tercengang dan kagetnya, tiba-tiba ia melancarkan serangan lagi. Dia tahu, situasi yang dihadapinya sekarang belum terhitung sebuah kekalahan, tapi dia sudah kehilangan kesempatan untuk menguasai lawan. Ketika menghadapi seorang musuh yang menakutkan, apa jadinya bila dia kehilangan kesempatan untuk menguasai lawan? Berpikir sampai di situ, tak tahan lagi dia memegang buli-bulinya dengan kencang. Lebih baik kau jangan bergerak, terdengar orang yang berada di belakangnya berkata. Kau belum berhasil mengungguli aku, sahut Nijian Chiu dingin. Tapi ingat, aku pun belum melancarkan serangan, setiap saat aku bisa melancarkan serangan balasan. Aku tak ingin membunuhmu, selama kau tidak membuka buli-buli itu, aku pun tak akan melanjutkan tusukanku. Sikap Nijian Chiu sama sekali tidak berubah, dia pun tidak berbicara lagi. Dari pantulan cermin, dia dapat menyaksikan tubuh bagian bawah orang yang berada di belakang tubuhnya itu. Walaupun tubuh orang itu terbalut pakaian ringkas yang ketat, namun dia dapat melihat bahwa tiada seinci pun tubuhnya yang tidak berotot, orang itu pun berdiri dengan santainya. Tubuh bagian atas sama sekali tak terlihat karena terhalang oleh batang pohon yang tembang, mungkin orang itu memang sengaja berdiri di sana, agar orang lain tak dapat melihat jelas. Kulit wajah Nijian Chiu mulai mengejang keras, baru saja dia akan membuka suara, orang yang berada di belakang punggungnya telah berkata lebih dulu, jangan bertanya siapa aku. Memangnya sepanjang hidup kau akan berdiri di belakang tubuhku terus. Aku bisa saja menarik kembali pedangku, kalau begitu silakan. Tapi aku punya syarat, kata orang itu lagi. Nijian Chiu menarik napas panjang, sewaktu menarik napas, rambut hitamnya kembali bergelombang bagai ombak samudera. Kemudian sambil menggenggam buli-bulinya, sepatah demi sepatah dia berkata, selama hidup aku tak pernah membicarakan soal syarat di bawah tekanan dan ancaman orang.